Baris Krim Polri kini telah memeriksa 8 orang yang melaporkan kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo yang dipromosikan oleh influencer IndraKens. Dari keterangan para pelapor, mereka memiliki kerugian total mencapai miliaran rupiah. Polisi juga menyebut bahwa kasus ini masuk dalam kategori judi online. Dikutip dari kopas.com, Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP Dekesus Baris Krim Polri memeriksa 8 pelapor pada Kamis 10 Februari malam. Direktipi Dekesus Baris Krim Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan kerugian 8 korban bervariasi jumlahnya. Paling sedikit adalah 3 juta rupiah, sedangkan yang paling banyak adalah 1,3 miliar rupiah. Apabila ditotal, maka jumlahnya 3,8 miliar rupiah. Wisnu kemudian mengategorikan kasus dugaan penipuan ini ke dalam judi online. Saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan yang kemungkinan akan naik statusnya dalam waktu dekat. Disebutkan bahwa korban terperdaya sejumlah keuntungan yang dijanjikan. Aplikasi trading binary option ini menjanjikan keuntungan sebesar 80 hingga 85 persen. Informasi ini tersebar dalam promosi di beragam platform media sosial seperti Instagram hingga Youtube. Tanya itu seorang influencer bernama Indra Kang, si kita juga gencar mempromosikan aplikasi ini. Indra kerap kali memamerkan hasil profit atau keuntungan hingga membuat korban tertarik bergabung. Indra Kang sendiri ikut dilaporkan dalam kasus ini. Dalam kasus tersebut, terlapor disangkakan pasal terkait informasi dan transaksi elektronik serta tidak pidada pencucian uang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!